Yos, inilah DB Info Yang satu ini memang terkenal dengan amukan serta peningkatan power yang meledak-ledak dan oh tentu saja kepribadian yang gila mendadak. Sejak pertama kali muncul di movie, dia langsung menarik perhatian DB fans. Apa yang disebut sebagai legendary super saiyan memang menghebohkan. Tapi apa yang menjadi penyebab kehilangan kontrol diri seperti itu? Ah tidak ada yang jelas. Sudah menjadi bawaan sejak lahir di mana Broly yang tenang bisa meledak-ledak plus lost control yang dia ingat hanyalah Kakaroto. Padahal kalau tidak berubah sebagai legendary super saiyan, dia merupakan anggota ras monyet Barbar Tulen yang paling kalem di alam semesta raya ini. Di movie kedua, pola kepribadian yang dia miliki masih tetap enggak karu-karuan, ditambah lagi dengan dendam kesumat atas kekalahan sama Kakaroto Dala. Pokoknya apa yang dialami oleh Broly anggap sebagai kutukan super saiyan legendaris, di mana dia ditakdirkan sebagai penghancur begitu dilahirkan. Paragus sudah sejak lama menerima kegilaan dan sikap abnormalnya yang makin hari jadi tidak stabil. Mata kiri yang dia miliki telah terluka gara-gara itu. Well, mengenai sebab kenapa Broly menyimpan memori soal tangisan Kakaroto pun masih tetap jadi misteri. Mungkin saja sang legendaris terganggu dengan bibit koplak sindrom. Super Saiyan Full Power Broly Masih di dalam persoalan si Brokoli. Akan tetapi kali ini ceritanya ditulis sendiri oleh sang autor Akira Toriyama memperbaiki versi sebelumnya. Sebagai Berserker, dia tetap ngamuk-ngamuk guys, tenang aja. Cuma sebab musababnya akhirnya jadi lebih jelas kenapa Broly gagal mengendalikan power. Intinya sejak lahir, gen milik Brokoli memang udah tercampur dan bermutasi langsung bareng form Ozaru. Jadi dia merupakan seorang mutant secara alami, begitulah. Mutasi tersebut yang menyebabkan kepribadian serta power level miliknya menjadi tidak stabil sampai King Vegeta memutuskan kalau dia adalah bahaya laten. Ditambah lagi, raja yang berkuasa itu takut dengan adanya makar. Royal Vegeta Family miliknya tidak akan bisa menandingi sang anak yang potensinya seperti itu. Lalu dibuanglah Broly ke planet Vampa menjadi kepribadian bingung kayak Tarzan. Lalu tentu saja tidak punya kesempatan mendapatkan master yang bagus. Efek selanjutnya itu tadi. Begitu sudah berubah di Super Saiyan yang full power lantaran booster Ozaru Broly Fix tidak bisa mengendalikan diri. Dalam kasus ini, dia tidak bisa juga dianggap sebagai evil villain karena hanyalah tubuh yang sudah tidak terkendalikan dan bertarung tanpa tujuan. Maka dari itu sebuah keputusan bijak di mana Goku setelah bertemu Gas mengajak si Brokoli gabung latihan di planet virus di bawah bimbingan Whis. Mudah-mudahan nanti kita melihat Broly yang sukses memasterisasi SSJ full power. Legendary Super Saiyan Kel di manga Legend Ball Super khususnya Universe Survival Saga. Cerita di manga dan anime sangat berbeda, sudah bagaikan dua dunia dengan timeline tersendiri. Dan kita berbicara tentang Kel, Legendary Super Saiyan versi Universe 6. Kepribadian dalam wujud base pun masih tetap sama, tenang-tenang memalukan. Nah intinya, kisah kejadian serta pola debeset movie Broly yang dulu dibuatan Pak Akibot diadaptasi untuk seorang Kel. Dia sama, terkena Kakaroto Sindrom. Penyebabnya pun masih dikarenakan baper. Kalau dulu Broly lantaran Goku-nya nangis saat bocil, sedangkan Kel ngamuk gara-gara sister kompleks yang akut. Cuma di anime, pada akhirnya cewek Broly itu bisa juga mengendalikan pikiran. Dia tidak terus-menerus ngamuk sampai mati atau dikalahkan musuh. Inilah yang menjadi poin berbeda untuk manga. Di versi komiknya, Kel sama sekali tidak mendapat kesempatan memasterisasi Legendary Super Saiyan. Dia betul-betul menjadi mesin pengeliminasi tanpa kesadaran. Sampai-sampai seorang Golden Frieza yang sudah akrab dengan Saiyan form mengejek. Dia udah gak bisa mengingat lagi apa yang telah muncul. Legendary SSJ, Kel dimanga sama dengan Broly di DBZ Movie. Dia akan terus bertarung dan bertarung hingga tubuhnya hancur sendiri dari dalam atau dikalahkan musuh. Hal yang sangat tidak diinginkan juga sebenarnya dari petarung kompatriot yang berasal di alam semesta ke-6. Karena jelas Legendary Super Saiyan, Kel gak akan kenal kawan dan lawan lagi. Potara yang nanti malah menyelamatkan kesadarannya teman-teman langsung ditutup dengan kepribadian baru via Fusyen. So pada saat itu muncul seorang Kevla, Legendary Super Saiyan milik Kel dimanga belum sempat dapat masterisasi. Jangan lupa support follow like dan kuasai loncengnya. Kozaru Goku sok gila padahal power level hanya 100 sih ya.